yang sebenarnya untuk revenue-nya sudah tinggi supaya pelanggan experience-nya bagus obts indosator baru ya ini orang lain nggak mau pasang itu kalau di bawah ini ini juga udah pendek kan? tapi terkaktur sampai di sana sama ya jadi satu BTS ini berapa area ya sektor? 3 sektor maksudnya berapa kilometer gitu loh kalau kilometernya lebih kurang 2 kilo 2 kilo ya kalau untuk 4G ya 4G ya jadi semakin dia tinggi teknologinya, 3G itu semakin pendek 3G semakin jauh 4G itu semakin jauh maka kalau sudah mati dulu tidak perlu banyak tidak perlu banyak nah apakah dituji? nah sekarang sudah mau 5G pasti nanti lapas-lapas kalau nggak kualitasnya nggak lebih semua-semua aparatur gitu ya semua aparatur ya kalau dibanding itu smart frame nggak? wah smart frame paling lama deh oh kurang-kurangnya kalau perdana gitu ke simpasi XL oke 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 Kalau di sini Kalau beli kartu kuota Indosan Itu yang berapa giga Yang paling banyak Dua Kalau dua berapa Laris ya Kalau yang dua Diga laris ya Rata-rata ini isi ulang Atau mereka beli Rata-rata voucher sih Voucher kebanyakan voucher Voucher ya Voucher isi ulang ya Kalau mbak Dalam satu bulan itu bisa Menghabiskan berapa Setahunnya gitu ya Pertanak Kalau perdana Kalau perdana Nggak bisa sih dia Pak Kadang rame di voucher Kadang rame di perdana Kadang di perdana Kadang dia nggak Nggak apa Karena perdana Kendalanya Diregistrasi ya Mereka nggak mau beli Karena harus registrasi lagi Tapi kan aturan pemerintah ya Ini udah tinggal dua Yang dua giga tinggal dua Sejak Lagi bisa stop Lagi bisa stop Rata-rata usia pembeli Pelajar atau Umum Gimana Oke mbak Bu Elise ya Jalan apa ini Jalan Bumi Perkemahan Jadi ini kawasan apa ini Ini kawasan Punggur ya Ya punggur 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 Dalam Punggur 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 Dalam Mungkin sebelah sana Kampeling lama Oh Kampeling lama Sanjulung ya Jadi kita dari kawasan Nongsa Punggur Atau Sanjulung Kita kemana lagi Ke daerah Batu Haji Batu Haji ya Oke Jadi kita baru sampai ke Primo Pemiusah Di sana ada berbata Ada berbata Ada banyak Kita kunjung Kita iniin satu Tower yang baru Oke Seperti apa Keunggulan dari Indonesia Untuk bertarung Di tahun 2022 Nah kita akan cek hari ini Ini kan ada towernya Itu tadi yang bapak Itu bilang tadi Yang mau jadiin lomba kan Ini ada nama Towernya Towernya Namanya Pasar second Tower Pasar second Oh pasar second Sudah disabut Oh iya Jadi memang penamahan tower di Indonesia itu dari Daerah-daerah Sekitar Di sekitar Di sekitar Di sekitar Misalnya di Bekong harapan Tower Bekong harapan Ini gabungannya atau memang satu Bersama Satu sendiri Bersama Bersama ya Tandanya dia 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg Tandanya dia 2 kg Terima kasih Di sekitar Bersama Bersama Dengan traffic Padat 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 Makanya Di Ini kan backup dari mana Ini kok Dari sebelah sana Pemirsa Inilah salah satu tower Dari Indosat Persiapan tahun 2022 Untuk Menge-cover Teknologi 5G Di Kota Batam Dan Posisinya Indosat Tahun 2021 Akhir ini Terus Mengembangkan Sejimpa Tower-tower Yang Menge-cover Kekuatan Dengan Traffic Internet Itu data Bagi penggunanya Nah Salah satu Kali tadi Setelah dari Berada di Kita berada di Sagul Di daerah Punggur Kita sekarang berada di daerah Setelah Plaza Batu Haji Oke Oke Selamat Janav Selamat Selamat Terima kasih Selamat ue Hai Leika sel Raga di putih tujuh betul Haji selamat menikmati enggak buat orang Indosatnya nih buat Indosat ya semoga lebih maju lagi jaringannya semakin lebih baik lagi dengan semoga awasannya tidak semakin lebih ramah kepada penggual itu Kak iya lebih ramah juga lebih ramah bomit-bomitnya lebih banyak itu ya oke makasih Mbak Agnes kita lagi berada di Leika sel salah satu mitra Indosat berada di kemukul 7 berada di Leika selamat menikmati berada di Leika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati